Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Seperti biasa teman-teman Saya akan kembali berbagi Terkait dengan program Microsoft Office Word Yaitu bagaimana cara kita Membuat menu sendiri Bagaimana cara kita mengganti nama menu Yang ada pada program Microsoft Word Bagaimana cara kita membuat shortcut Kesukaan kita, ataupun mengumpulkan shortcut-s shortcut, ataupun tombol-tombol Kesayangan kita Dan kita bisa juga menghapus semua Atau mendelect semua menu yang tidak kita inginkan Di samping itu juga kita bisa Menormalkan atau Mereset kembali semua menu-menu Yang sudah kita otak adik dan kita ubah Semuanya tanpa terkecuali Oke kita mulai teman-teman ya Disini saya akan mencontohkan Dengan menggunakan Microsoft Office Word 2010 dan 2016 ya Kita coba buka yang 2010 dulu Oke tampilannya Seperti ini teman-teman ya Nah disini kita perlu melihat di menu file ya Ini ya Kita klik ya Disini ada option ya Ini option kemudian ada Customize Rebound ya Seperti ini Tampilannya seperti ini ya Atau bisa juga dengan cara klik kanan disini ya Atau bisa juga disini Disini ya Nah itu ya Kemudian pilih Customize Rebound seperti ini Oke tampilannya sama teman-teman ya Oke kita lihat menu file Option Customize Rebound seperti ini Oke Nah kalau sudah tampil seperti ini teman-teman ya Jadi yang perlu teman-teman lihat adalah di bagian ini Ya ini Di paling bawah disini ada new tab New group ada rename Oke ini ada menu-menu semuanya ya Ini semuanya Oke semua menunya disini terkumpul ya Dari home Insert Back layout Reprise Mailing Review View Ada juga developer Developer kalau kita mengaktifkan tinggal kita centang Seperti ini ya Kita oke Maka dia akan aktif menunya Developer itu ya Kita oke kan Ini developer sudah aktif ya Kembali Oke Dan seterusnya semuanya Di bawah ada New tab New group Rename Oke Disini ada reset Ada import dan export Oke Nah new tab ya Yang ini Ini untuk kita membuat menu baru Teman-teman ya Seperti ini Oke Ini new tab sudah kita buat ya Kemudian klik ini Pilih rename Ya Ini Atau bisa klik kanan Pilih Rename juga bisa ya Seperti ini Nah sekarang teman-teman maunya dengan nama apa Misal Menu Menu kesayangan Kemudian Kita oke Nah akan tampil seperti ini teman-teman ya Kita oke Kita lihat hasilnya Nah ini Ini akan tertulis disini menu kesayangan Nah bagaimana cara kita menggesernya kesini Caranya sangat mudah teman-teman ya Klik kanan Customize Kita klik yang ini Kemudian naikkan Yang ini ya Maka dia akan naik Oke Nah menu nya sudah Jadi teman-teman ya Sekarang kita akan isi dia Sesuai dengan seperti yang saya bilang tadi Kita akan isi dia dengan menu kesayangan kita Oke sekarang sudah berada di atas ya Selanjutnya adalah Tinggal kita mengisinya teman-teman ya Disini ada beberapa menu ya Ada beberapa Apa namanya Icon-icon ya Icon-icon menu yang sudah ada Tinggal kita geret aja kesini ya Tinggal kita masukkan Misal kita Popular comment ya Ini menunya ya Yang ini sudah ada disini Tinggal kita tandai begini Kemudian kita klik yang ini Tinggal kita geret kesini Klik disini ya teman-teman Kemudian yang ini kita klik Nah add ya Sudah masuk Kalau mau teman-teman semuanya masuk Ini anggap lah ini menu kesukaan Atau kesayangan teman-teman ya Tinggal add Seperti ini ya Tambah add lagi Add lagi Seperti ini Ada kalau mau cari depan ya Yang lain juga bisa Tinggal Ini Ini ya Tinggal add Add Dan seterusnya Tinggal lagi Ini Add ya Ini Ada add semuanya Oke Semua sudah Oke Anggaplah semuanya sudah Selesai teman-teman ya Sudah kita Kumpulkan menu-menu Kesukaan kita Oke Setelah itu tinggal kita Oke Maka Dia sudah bergeser kesini Menunya ya Menu kesayangan Ya sudah ada disini Dan disini banyak sekali Ini teman-teman ya Ini Itu Jadi sudah jadi teman-teman ya Jangan sangat mudah Sangat simple ya Makanya teman-teman Kalau mau berlangganan Dengan video-video selanjutnya Silahkan Jangan lupa klik subscribe Biar dan aktifkan loncengnya ya Karena berlangganan itu gratis Oke Nah seandainya ada masalah Oh ternyata ini Ada beberapa Shortcut item Atau tombol-tombol Saya mau hapus ya Kelolosan Ter-input disini Tinggal kita klik kanan Customize ribbon Kemudian Klik yang ini ya Ini ada Geret di sini Tinggal di-delete Mana yang mau di-delete ya Ini Tinggal Klik kanan Remove Klik kanan Remove Misalnya ini Klik kanan juga Remove Ini klik kanan juga Remove Kalau mau di-delete Ini juga Kalau mau di-delete Klik kanan Remove Dan seterusnya Gitu ya Jadi sangat mudah Sangat simple ya Teman-teman Oke Semua sudah Kalau sudah tinggal Oke Nah Jadi tersisa tinggal ini Itu Nah sekarang Bagaimana cara kita ini Mengganti nama home Insert Ya dan semuanya Tentunya juga Caranya sangat mudah sekali Teman-teman ya Tinggal klik kanan Bisa juga disini Klik kanan Pilih customize ribbon Ini sudah ada Tinggal klik kanan Ini kan Ini Kalau kita klik panah Ini ada isinya Ini Ada lagi isinya Ya banyak isinya ya Ini juga ada isinya Ya Oke Kita mau ganti Home Misalnya Klik kanan Pilih rename Nah ganti namanya Apa maunya misalnya Home Apa Menu satu Misalnya Supaya enak ya Menu satu Kita oke Maka sudah terdulis disini Menu satu Itu ya Klik kanan lagi Kalau boleh ganti semuanya ya Ini Rename Menu dua Misalnya oke Klik kanan Rename Menu Tiga Menu Tepat Menu lima Oke sudah Angkeplah cukup Sudah ya Kita ganti Kemudian kita oke kan Nah ini Maka semuanya akan berubah Teman-teman ya Menu satu Menu dua Menu tiga Menu empat Menu lima Kalau teman-teman Sudah suka dengan menu ini Misalnya Mau disisakan Menu satu Dan menu dua Yang mau disisakan Sedangkan ini Ini dan seterusnya Mau dihabus ya Oke Caranya Sangat mudah sekali teman-teman ya Dengar klik kanan Pilih customers ribbon Kemudian Dihilangkan centangnya Teman-temannya Yang ini Ini dihilangkan aja centangnya Seperti ini Sisakan Satu Dua Tiga Kita sisakan itu Oke Nah maka semuanya akan hilang Tersisa menu ini Seperti itu teman-teman ya Jadi Selamat mudah sekali teman-teman ya Ini untuk menghapus Menambah Mengurangi Ya menghilangkan ya Semua menu-menu Yang kita sukai Atau semua menu-menu Yang tidak kita sukai Oke Sekarang kita mau menormalkan Kembali teman-teman ya Setelah semua yang kita hapus itu Sudah kita bosan Misalnya Kita mau seperti semula Seperti aslinya ya Dengan klik kanan Pilih customers ribbon Kemudian Reset Reset all Untuk semua ya Oke Kita reset all Yes Oke Maka semuanya kembali Seperti Biasa teman-teman Oke Nah sekarang kita coba Di office 2016 Kita buka ya Office 2013 Office 2016 ya Oke Kita klik Oke tampilannya Hampir sama dengan office 2010 ya Klikkan klik Ini menu file Pilih option Ya Akan tampil seperti ini Atau klik kanan juga Seperti ini Pilih customize ribbon Juga bisa ya Intinya disini Kalau tampilannya begini Tinggal keseranya kesini ya Di customize ribbon Itu Tinggal Caranya sama ya Tadi teman-teman ya Tinggal hilangkan semuanya ini Misalnya Kita hilangkan semua menu Seperti ini ya Seperti ini ya Seperti ini ya Nah maka dia akan hilang Teman-teman Semua menunya akan hilang Seperti itu Normalkan kembali Klik option File option ya Customer ribbon Maka centang semuanya Seperti ini Hampir sama dengan 2010 Tidak ada beda ya Oke Oke Semuanya kembali Seperti biasa Mau diganti Namanya juga Bisa Ya Klik kanan Customize ribbon Tinggal ganti aja Disini Misalnya insert Klik kanan New Rename Insert apa Menyisipkan Misalnya Menyisipkan Oke Oke Sudah jadi Ini ya Itu Atau mau diga Mau diga Sebagian isinya Dari menu-menu ini Juga bisa Itu ya Tinggal klik kanan Customize ribbon Kemudian ini Tinggal klik kanan Remove Misalnya Atau ini Menyisipkan Ini klik kanan Remove Klik kanan Remove ya Kita sisakan Simple aja Misalnya Oke Kita oke Menyisipkan Ini aja Tersisa Karena yang lain Sudah kita Delete Teman-teman Sangat mudah Dan sangat simple Nah sekarang Bagaimana Kalau kita mau Mereset Atau menormalkan Kembali Seperti setiakala Seperti aslinya Ya caranya sama Kayak tadi Di office 2010 ya Klik kanan Atau bisa juga Klik kanan disini Atau bisa juga Klik menu file Pilih option Akan tampil Seperti ini Kemudian klik Customize ribbon Ini Kemudian pilih Reset Reset only Hanya beberapa Yang kita inginkan Misalnya yang ini aja Tinggal centang aja Ini Reset Reset Ini ya Reset only Berarti ini aja Yang di reset Yang lainnya Tidak ada masalah Kalau reset all Berarti semuanya Yang ada disini Yang kita buat Ataupun yang Tidak kita buat Pokoknya Settingan asli Dari pabriknya Atau perusahaannya Itu yang akan Muncul disini Itu Kita reset all Semuanya ya Kita Yes Oke Maka semuanya Akan kembali Seperti Biasa Itu teman-temannya Sangat mudah ya Sangat simple Sangat mudah ya Oke Makanya teman-teman Kalau mau berlangganan Dengan video berikutnya Jangan lupa klik subscribe Dan aktifkan loncengnya ya Karena Berlangganan itu gratis Oke Terima kasih teman-teman Atas waktunya Untuk menonton Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jangan lupa klik share ya Ke teman-teman Untuk bisa menjadi Menjariah Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh